Halo guys, di video kali ini saya akan mengubah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat membuat alat yang serba guna bagi saya Bahkan bisa dijual harga ratusan juta kalau ada yang beli Nah, kita gunakan dari barang bekas, pen piston, bekas Yamaha Mio, kemudian stank piston, bisa juga pakai Yamaha Mio ataupun Jupiter MX Bisa juga untuk bosnya ini dari kontrol di Yamaha Pixen yang ada 4 biji, itu bisa saja Nah, namun di sini saya memanfaatkan barang bekas dari bahan pen piston, kemudian kita gerinda seperti ini ya teman-teman Kurang lebih 1 cm di gerinda, pokoknya teman-teman bisa simak saja, hati-hati panas Kemudian setelah kita potong seperti ini, setengahnya saja baru kita potong dari atasnya ke bawah Nah, kita gunakan ragum supaya lebih safety dan aman, kalau pakai tangan takutnya melenceng Kita gunakan gerinda ya, jangan pakai pacul, kalau pacul itu nggak bisa memotong pen piston seperti ini Hati-hati saat penggunaan gerindanya lebih safety ya, jangan tiru kalau misalkan saya belum safety Nah, seperti ini teman-teman caranya ya, nah dipotong setengah seperti ini Nah, hati-hati panas teman-teman, kita lihat nih, nah seperti itu Kita buat 4 ya teman-teman, langsung saya percepat seperti kereta api yang tercepat di Jepang teman-teman ya Nah, proses pengerindaannya seperti ini Jadi, 4 buahnya itu disamakan cara pemotongannya seperti ini teman-teman Supaya sinkron dan bagus dan rapih teman-teman, kalau kerapihannya kurang tahu Soalnya ini saya memanfaatkan multi fungsinya, bukan gayanya ya teman-teman Jadi, kita butuhkan gaya makan dulu, bukan gaya hidup teman-teman Kalau jelek, bagusnya tidak masalah, yang penting fungsinya Nah, setelah kita gerinda ke 4 bijinya seperti ini Ya, nah seperti inilah contohnya Kemudian kita gunakan ini Bekas dari apa ini, rumah kaki 4 Motor Jupiter, Post One Ataupun VGR, pokoknya sejenis Yamaha ya teman-teman Kemudian tinggal kita las Nah, kita bikin dudukannya seperti ini Supaya apa? Supaya lebih presisi Saat digunakan nanti bisa lebih presisi Teman-teman sudah tahu sampai di sini saya membuat alat apa Pokoknya ini alat yang berguna bagi saya Mungkin buat teman-teman semua juga pasti bermanfaat Yang minim alat bisa gunakan cara saya seperti ini Kitalah sekelilingnya supaya permukaannya kuat ya Kita durabilitasnya diutamakan teman-teman Kalau dari bentuknya tidak apa-apa, jelek juga Kemudian tinggal kita potong saja seperti ini Untuk apa? Untuk gagangnya Kemudian kita sediakan gagang Mau pakai apa saja gagangnya boleh Mau dari apa saja? Nah, jadi Alatnya seperti ini teman-teman Nah, ini yang pernah saya buat itu dari Boss Conrod Nah, jadi alatnya seperti ini di bawah ini nih Nah, itu adalah alat khusus menahan rumah kampas kopling Untuk motor Yamaha Nah, dari di bawah ini gambar-gambarnya Itu adalah dari produk-produk ternama juga Membuat alat seperti ini Nah, saya tutorialkan dari alat barang bekas Jadi, mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton!